JENAZAH SEBASTIAN EKO Jenazah Sebastian Eko, 28. Pekerja migran Indonesia non-prosedural yang meninggal di Malaysia tiba di Bandara El Tari Kupang, Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023. Warga Desa Bokon, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU tercatat sebagai jenazah pekerja migran non-prosedur ke-87 dalam tahun 2023 yang meninggal dunia di Malaysia. Setelah tiba di kargo Bandara El Tari Kupang, jenazah Sebastian Eko dipindahkan ke dalam ambulans, lalu didoakan oleh petugas BP3MINTT dan setelah itu langsung dibawa menuju kampung halamannya di Kabupaten TTU. Johnny selaku paman kandung dari Sebastian Eko, mengatakan bahwa almarhum telah pergi merantau sejak 2013 lalu atau hampir 10 tahun. Kami tidak pernah tahu dia ke Malaysia, karena sejak merantau, dia hanya ikut kerja dengan orang pasang listrik, ungkap Johnny. Setelah beberapa kali almarhum berkomunikasi melalui telepon selular barulah mengetahui bahwa almarhum telah berada di Malaysia sebagai pekerja migran non-prosedural. Petugas BP3MINTT, Stephen mengatakan bahwa berdasarkan keterangan resmi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia, bahwa Sebastian Eko bekerja secara non-prosedural di daerah Bintangor, Meradong, Sarawak, Malaysia. Stephen menambahkan, kematian Sebastian Eko pada tanggal 1 Agustus tahun 2023 dan penyebab kematiannya tidak diketahui karena pihak keluarga almarhum menolak tindakan autopsi. Stephen meminta kepada masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri agar memastikan perusahaan perekrut itu resmi dan terdaftar pada Dinas Naker Trans Provinsi atau Kabupaten Kota. Pasalnya BP3MINTT menangani jenazah pekerja migran yang meninggal dunia sepanjang 2023 berjumlah 87 jenazah. Lebih lanjut dikatakan, dari 87 jenazah PMI itu, semuanya tercatat non-prosedural sehingga masyarakat sebelum berangkat dan keluarga mengizinkan harus memastikan karena persoalan bekerja di luar negeri itu berbeda jauh dengan bekerja antar daerah. Kerja di luar negeri itu aturannya berbeda dan hukumnya berbeda, sehingga masyarakat harus memastikan secara jelas perusahaan perekrut terutama tanggung jawab dan jaminan bagi hak pekerja harus terpenuhi, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!